Intro Untuk sesi berikutnya, alhamdulillah sudah bergabung di sini Pak Nida Adhan, arah sumber kita dari BIA Islamika Jakarta. Dan nanti akan dipandu oleh Dr. Mursid Jawas, sesi ini Pak Mursid, di unmute dulu Pak. Sudah siap Pak Mursid ya? Saya persilahkan Pak untuk memandu sesi ini, saya serahkan sepenuhnya. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali ini kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan Bapak Ibu para peserta penguatan jurang dunia di lingkungan PTKI, Pak Anton terutama dari LP2N, Win Araniri, Banda Aceh. Terima kasih banyak sudah berkenan menyediakan, fasilitasi pertemuan daring saya dengan orang-orang yang keren-keren ini, yang saya yakin semangatnya masih nyala-nyala ya. Semuanya juga ya kelembang suaranya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini adalah momentum yang baik ya. Momentum di samping momentum menghabisan anggaran akhir tahun gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi momentum untuk kita semua untuk berbenah memperbaiki diri, terutama memperbaiki kualitas publikasi ilmiah yang kita kelola sama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil saya membagikan screen ya. Bisa ditaksikan Pak Musib? Sudah nampak Pak, sudah nampak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Sekali lagi saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, karena memang kalau cerita apa nikmatnya jadi pengelola jurnal itu yang enggak ada nikmatnya Pak. Toba saja, ya saya ini saya sudah memasuki tahun ke-9 mengelola jurnal Sudia Islamika. Sebuah, ya lumayan lah, sepertiga perjalanan Sudia Islamika saya menyaksikan gitu ya. Walaupun saya juga meneruskan dari para senior yang sudah jauh lebih baik, mempersiapkan ini semua ya. Tapi memang yang kita alami adalah mengelola jurnal itu sama sekali tidak ada nikmatnya. Yang ada lebih ke, ya betul-betul implementasi ikhlas beramal itu ya di jurnal ilmiah ini ya Pak Musib ya. Di situ, implementasi ikhlas beramal. Karena kita ini ngurusin orang lain, memfasilitasi orang lain ya. Sementara kita sendiri tidak tahu apakah nanti ke satu saat kalau kita punya artikel kita dipasilitasi atau tidak. Itu walau-walau gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi kenikmatan, tapi bukan berarti tidak ada kenikmatan sama sekali ya. Apa yang menjadi kenikmatan itu ya, ya sekarang ini di tahun ini saja ya, sejak sebulan ini saya sudah berpindah tempat di beberapa webinar tentang jurnal nih. Dan itu orangnya selalu baru gitu ya. Selalu baru, ada aja yang baru ya. Berarti sejak, berarti sejak kapan Pak Musib ya? Sejak September ya Pak Musib ya? Ya benar. September, Oktober, November, Desember ya. Minggu lalu di Jogja, Luring ya, di Agamia. Kemudian hari Sabtunya itu Profesor Martin juga mengadakah. Kemudian hari ini, pagi ini di hostnya dari UBIN AC. Kemudian nanti siang nih jam 2 selesai ini juga pindah lagi Luring di Pakultas Adabung Jakarta. Selalu ada yang baru, selalu ada komunitas baru itu yang saya nikmati gitu ya. Jadi dengan begitu tuh silaturahmi yang muncul ya. Dari silaturahmi itu kan muncul banyak hal gitu ya. Silaturahmi memperbuat gagasan, membangun. Yang terpenting adalah membangun komunitas akademik itu. Nah itulah yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk Pak Ibu sekalian. Meskipun kemudian materi yang disediakan oleh Pak Netia itu adalah soal pengalaman Bidia Islamika menembus fokus ya, menembus mesin-mesin penginit internasional. Tidak pernah punya proyeksi ke menjadi. Jurnal terindeks fokus gitu ya, menjadi jurnal terakreditasi sama sekali tidak gitu ya. Jadi untuk itu kami juga mengajak pada Bapak dan Ibu gitu ya yang mengelola jurnal gitu. Mungkin diantara Bapak dan Ibu jurnalnya ada yang baru gitu ya, baru-baru. Kemudian ada juga yang mungkin jurnalnya sudah lama tapi direvitalisasi lagi, dibangunkan lagi. Jadi kami berpesan jangan sekali-kali mengelola jurnal itu diniatkan untuk semata-mata hanya untuk mencapai skopus, web of science, akreditasi, dan sebagainya. Karena nanti, kenapa begitu? Karena nanti kalau Bapak dan Ibu jurnalnya itu sudah mencapai itu semua, lalu mau ngapain gitu? Kalau itu semua sudah tercapai, lalu apa? Saya sering dengar begini ya Bapak dan Ibu. Saya sebenarnya terpaksa mengelola jurnal karena saya begini dan begitu. Nanti kalau saya hanya diniatkan untuk mencapai akreditasi aja deh, setelah itu saya mau mundur. Sering saya dengar kayak begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Pertanyaannya, kapan terakreditasinya dan kapan Bapak Ibu mundurnya gitu loh? Kalau itu tidak tercapai gimana? Tidak mundur-mundur dong? Jadi jangan sekali-kali meniapkan mengelola jurnal itu untuk mencapai predikat tertentu yang sebutnya duniawi. Dan sebetulnya juga tidak tahu gitu. Dari jurnalnya itu terakreditasi atau internasional itu bakal dapat apa itu juga tidak jelas juga. Coba tanya ke beberapa jurnal yang terindeks kopus, terakreditasi Sinta 2 gitu ya. Mungkin di sini ada yang sudah Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Apa coba yang didapat? Tidak ada sama sekali. Yang didapat itu tidak ada secara materi gitu ya. Kalau secara kepuasan justru malah membuat kita ini menjadi pekerjaannya semakin bertambah. Yang sebelumnya nyari artikel itu susah. Sekarang ketika sudah terakitasi, sudah terindeks kopus, malah beban membaca artikel orang lain itu malah jauh lebih besar gitu ya. Jadi saya kira itu juga perlu kita luluskan sama-sama termasuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan beberapa hari kemarin juga ada dampak. Apa yang dimaksud dampak adalah membangun komunitas akademik tadi Bapak-Ibu sekalian. Nah kaitannya dengan studia Islamika itu ya, studia Islamika sejak awal itu dibangun untuk membangun komunitas akademik. Apa komunitas akademik yang dimaksud ya? Komunitas akademik yang dimaksud adalah waktu itu ya studia Islamika itu diterbitkan dalam rangka ya, menjawab persoalan akademik gitu ya, menjawab persoalan akademik. Jadi studia Islamika didirikan oleh Profesor Anjumati Azra tahun 1994 ya, berdirinya lahirnya studia Islamika itu karena waktu itu ya, di tahun 90-an ya, 90-an awal itu, ada sebuah literatur yang menyebutkan bahwa Islam in Indonesia is peripheral Islam, Islam in Indonesia is marginal Islam gitu ya. Islam di Indonesia itu adalah Islam yang jauh, Islam yang pinggiran, Islam yang marginal, pinggiran yang beda dengan Islam yang di Timur Tengah, tidak ori gitu ya. Nah di situ kemudian Pak Azumardi, Pak Azumardi muda waktu itu ya, baru selesai S3 di Kologi University di Amerika Serikat, ingin menjauh perasaan itu. Iya sih, Islam kita ini, Islamnya orang Indonesia itu Islam yang beda gitu ya, kami ingin buktikan gitu ya. Nah bagaimana cara buktikannya? Pak Azumardi itu dengan komunitas akademik yang dimilikinya, menghubungi, menghubungi teman-temannya yang satu circle dengan komunitas akademiknya, ada Mahathir Pandurinesen, Nurhalis Majid, Profesor Riklet, dan sebagainya. Mereka diminta untuk menulis, lalu diterbitkan di studi Islamika. Maka studi Islamika edisi paling pertama itu penulisnya adalah penulis-penulis top, penulis yang dadakan gitu ya, top itu dalam artian yang mereka pada masanya juga penulis-penulis muda itu, tapi mereka kemudian dibuktikan sampai sekarang itu tulisan-tulisan mereka itu jadi rujukan utama. Contoh misalnya tulisan yang paling tertemuka itu adalah tulisannya Profesor Martin Van Brunessen tentang tarekat gitu ya, itu siapapun yang menulis tarekat, sejarah tarekat di Nusantara, itu kalau belum mengutip artikel Prof. Martin Van Brunessen di volume 1, nomor 1 tahun 94, studi Islamika, itu belum baik gitu ya. Jadi artikel itu yang kemudian nantinya kan lahir bukitab duning itu gitu ya. Nah itu, makanya coba dicek itu artikel itu, itu adalah artikel paling tinggi citasinya. Paling tinggi citasinya karena memang punya pengaruh yang sangat luas gitu. Nah itu Bapak-Ibu sekalian, maka kemudian itu yang perlu kita perbaiki sama-sama gitu ya. Nah ada pun akreditasi, skopu, seopsa, ya miski bonus semuanya gitu ya. Tapi bonus pun harus digapai gitu ya. Harus digapai, harus dikejar, tapi bukan segalanya, kira-kira begitu. Pak Mursid ini sedang harap-harap semas, saya nggak tahu. Udah ada jawaban belum Pak Mursid ya? Amin, mudah-mudahan sukses Pak Nida. Iya, iya. Itu jangan dijadikan itu, jangan dijadikan tolak ukur kesuksesan. Fokus, kreditasi itu tidak menggambarkan apa-apa dari jurnal kita gitu ya. Tapi itu adalah menjadi salah satu saja dari indikator kerja kelas kita itu saja. Jadi itu yang saya kira saya ingin mengajak kepada Bapak-Ibu untuk memperbaiki, dimulai dari niat kita masing-masing. Nah, lalu bagaimana kemudian menggapai itu semua ya, itu juga harus diusahakan ya. Jadi memang kita di Studio Islamika itu punya tim sendiri gitu ya. Ada tim editor yang ngurusi substansinya, ada tim editor yang khusus ngurusi soal manajemennya, soal branding keluar dan sebagainya, itu juga kita punya tim masing-masing gitu ya. Jadi jurnal itu bukan pekerjaan individu, tapi memang harus punya tim yang kuat, disambung juga dengan afirmasi birokrati yang juga harus kuat juga gitu. Jadi kalau tidak ada itu ya, semuanya hanya sia-sia belaka gitu ya. Termasuk tadi yang barusan materinya Pak Irfan itu soal bagaimana mencari artikel. Itu kalau hanya kita yang menjalankan ya, teman-teman gak akan dapat artikel apa-apa yang mahu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang harus dicapai? Saya ingin cerita aja gitu ya. Nah, setidaknya Skopus itu minta lima hal gitu ya. Lima hal, ya lima hal yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi di forum ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak-Ibu sekalian, untuk coba dicek lagi jurnalnya, sudah sejauh mana paparan-paparan yang saya sampaikan itu bisa dicapai dengan baik oleh jurnal kita masing-masing. Jadi ada lima hal. Kalau lima hal ini oke, ya, maka silahkan submit gitu aja. Kalau lima hal ini sudah oke, dirasa-rasa oke ya, dirasa aja dulu ya. Karena memang kenapa harus dirasa ya Pak Irfan ya? Kenapa? Karena memang untuk terindek di Skopus itu tiada nilainya sama sekali. Beda dengan di akreditasi. Jelas kalau akreditasi. Pokoknya kalau nilainya itu sudah 72, ya udah pasti itu nanti paling nggak jauh dari Sinta 2 atau Sinta 3 gitu ya. Nggak mungkin lah Sinta 1 atau nggak mungkin juga Sinta 4 gitu ya. Tapi kalau Skopus itu ya dirasa-rasa aja lah. Kalau Bapak-Ibu merasa bahwa jurnalnya itu sudah mencukupi syarat dari lima hal ini, ya silahkan saja gitu ya untuk dipertimbangkan untuk segala saatnya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak acara internet di Skopus, ya submit. Walaupun sudah bagus perasaannya tapi nggak pernah submit, ya nggak akan pernah internet di Skopus gitu ya. Nah lima hal ini, ini ya, jurnal policy, kebijakan, terkaitan kebijakan, manajemen, dan sebagainya. Kemudian kualitas isi artikelnya, substansinya. Kemudian kewibawaan editor dan jurnalnya, regularity, dan online. Nah kita coba lihat. Jadi lima ini beranak-pinak, Bapak-Ibu ya. Coba kita lihat bagaimana anak-pinaknya. Nah yang pertama soal jurnal policy ya. Nah jurnal policy ini yang perlu dijawab. Coba deh, tadi menyambung ke apa yang disampaikan saya di awal. Please redefinisi. Silahkan diredefinisi lagi jurnal kita mau dibawa kemana. Apa yang membedakan jurnal kita dengan jurnal yang lain. Ini ada jurnal fitrah dari IIN mana, Bu? Padang Sidempuan, Pak. Padang Sidempuan. Sinta berapa, Bu? Sinta tiga. Sinta tiga. Wah itu sebentar lagi, Bu. Skopus, Bu. Itu tentang apa jurnalnya, Bu? Tentang kajian keislaman, Pak. Jurnal keislaman. Kemudian ini apa nih, jurnal apa lagi? Jurnal apa ini? Ada jurnal apa nih? Fikri. Apa nih? Jurnal Fikri. Dari mana nih? Bu Biwi. Dari BIAI yang mana, Bu? Fikri dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Tentang apa, Bu? Jurnalnya, Bu? Fikri. Tentang apa? Tentang agama sosial dan budaya, Pak. Oke. Nah, agama sosial dan budaya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Jawab deh pertanyaan itu. Apa yang membedakan, ya? Tadi jurnal fitrah itu jurnal of Islamic studies, misalnya. Coba apa yang membedakannya dengan Al-Jamiah? Udah ada Al-Jamiah, jurnal of Islamic studies. Gitu ya. Apa yang membedakan itu? Gitu ya. Jurnal fitrah. Apa yang membedakan dengan jurnal sosial dan kebudayaan yang lain? Sudah ada jurnal wawasan, Bambu. Itu juga tentang sosial kebudayaan dan keagamaan juga. Harus punya novelty. Jadi, bukan cuma artikel yang punya novelty. Jurnal pun harus punya novelty. Apa sih yang ingin dijawab? Nah, dari situ kemudian studia Islamika itu memfokuskan pada... Studia Islamika adalah jurnal Islamic studies, tapi yang membedakan studia Islamika dengan jurnal yang lainnya adalah kami kajiannya adalah area studies. Gitu ya. Jadi, kajian Islamic studies tapi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gitu. Tidak meluas gitu. Islamic studies seluruh dunia kita garap. Jadi, antara studia Islamika, Al-Jamiah, JIS, IJIMS, itu punya distingsi masing-masing. novelty masing-masing. Jadi, silahkan dirumuskan. Fokusnya mau ngapain si jurnal kita itu. Makanya tadi Pak Zumarding isi awalnya adalah ingin mengkritik tadi, pandangan yang tadi itu soal Indonesian Islam is territorial Islam. To provide the readers with a better understanding. Studia Islamika itu ingin memberikan pemahaman yang baik kepada para pembaca mengenai bagaimana potret muslim di Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi, bukan Islamnya, tapi masyarakatnya yang dilihat gitu ya. Masyarakatnya, perilakunya gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawab itu semua? Itu dengan kita menerima artikel yang terkait dengan kajian Islam di Indonesia. Jadi, semua bidang keilmuan itu bisa diterbitkan di studia Islamika. Nah, asalkan kajiannya itu, corpusnya adalah masyarakat Islam Indonesia dan Asia Tenggara. Pak, saya jurnal-jurnal peternakan. Bisa tidak? Ya, sepanjang bisa dikaitkan dengan kajian Islam di Indonesia. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kaitkan saja. Tapi mengaitkannya bukan soal Islamnya itu tinggal dikasih ayat saja, Pak. Ya, bukan itu. Harus empirik, kajian empirik ya. Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, baiklah itu. Jadi, rumuskan ya. Rumuskan ya. Rumuskan fokus and scope yang baik. Dan juga, yang baik itu terimplementasi di dalam artikel-artikelnya. Itu ya. Itu satu. Nah, yang berikutnya, yang perlu dirumuskan lagi adalah ini. Review prosesnya. Tahap reviewnya itu harus tetap. Jangan sampai artikel baru disubmit, langsung di-edit gitu ya. Langsung di-edit, langsung final draft. Tidak. Harus melalui tahapan-tahapan ini. Ya, saya kira ini sudah disampaikan oleh narasumber yang lain. Tapi ini betul-betul dilakukan. Apa? Apa yang memiliki skopus dengan akreditasi Sinta? Kalau akreditasi Sinta, ya itu dia melihat tahapan gitu ya. Tahapan itu betul dilihat gitu. Dapur kita itu dimasuki oleh asesor gitu ya. Dilihat benar enggak nih? Logisnya antara tanggal subject dengan tanggal editing-nya. Logisnya tanggal editing dengan tanggal reviewnya. Tanggal layout-nya. Tanggal publish-nya. Gitu kan? Itu Sinta. Makanya Sinta itu sangat membatu skopus ya. Kenapa? Karena skopus enggak melihat itu. Skopus itu melihatnya adalah hasil. Kalau di artikel kita itu baik, kualitasnya menunjukkan novelnya yang baik, kemudian tidak ada kesalahan titik koma gitu ya. Konsisten transliterasinya. Kemudian apa lagi? Tidak ada tipu. Layoutnya juga konsisten. Maka dia proses manajemennya sudah dilakukan yang baik. Jadi, apa namanya, kalau opus web of science itu gitu, misal ini, hasilnya yang dilihat. Tidak melihat. Tolong dibuktikan bahwa Anda betul-betul mereview artikel ini. Tidak. Tidak. Tidak sampai ke situ. Tapi dilihat aja hasilnya. Kalau dia menentukan artikel yang sudah sering ditulis oleh orang, sudah pasti itu. Pasti proses editingnya tidak dilakukan dengan baik. Jadi, bahasanya tidak dilakukan dengan baik. Mungkin dilakukan, tapi tidak baik. Banyak hal editingnya itu tidak dilakukan dengan baik. Mungkin saja kualitas editornya kurang baik. Mungkin saja kualitas reviewernya kurang baik. Nah, itu yang perlu kita cek sama-sama. Pastikan pahaman-pahaman itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, itu. Itu jurnal polisi. Nah, yang berikutnya. Nah, ini. Distribusi editor. Nah, ini. Jadi, editor studia islamika itu tidak hanya dari Universitas Islam Negeri Syarif Yadalu Jakarta saja. Tapi meluas di semua belahan dunia yang lain. Kenapa? Karena jurnal kita ini bukan milik Jain Padang Sidempuan saja. Jurnal Fitrah itu bukan milik Yain Padang Sidempuan. Jurnal Ikro itu bukan milik kampusnya saja. Begitu. Jurnal Fitri bukan hanya milik Belar Lampung. Tapi harus menjadi milik dari komunitas akademik itu. Maka mungkin harus terbuka. Pengelolaannya harus terbuka. Mungkin hostnya ada di kampus kita. Tapi untuk proses editingnya dan sebagainya itu harus dilakukan saja. Studio Islamika punya editornya itu sampai 14 orang. Dan itu dari minimal 4 dunia. Jadi, Bapak-Ibu, silakan mulai dari sekarang di rumuskan lagi editornya. Pak, saya kan dari daerah, Pak. Sekarang sudah musim digital, Bu. Sudah era digital itu sudah borderless. Tidak ada batasan apapun. Jangan merasa bahwa kita ini, Pak, saya di timur, Pak. Saya di barat, saya di utara, gitu ya. Jadi, akses ini, akses itu. Sekarang tinggal ditanya saja. Mau atau tidak? Membuka diri. Sekarang kontak. Bapak-Ibu, silakan sekarang bisa saja kontak Remy Madinier. Dari Perancis. Wah, ini Remy Madinier ini siapa nih? Bisa ditahu. Oh, dia sesuai nih. Fokusnya dengan jurnal kita. Kajiannya, penelitiannya. Oke. Saya akan undang dia. Tinggal kirim email saja. Undang. Pakai bahasa Inggris yang baik, yang sopan, gitu ya. Nanti setelah memang misalnya dia menerima menjadi editor kita, nanti juga perlakukan dengan baik. Silaturahmi yang baik, gitu ya. Kemudian di, apa namanya, silaturahmi dengan baik. Kemudian kalau ngasih kerjaan, ngasih artikel, review artikel, jangan yang sadis-sadis, gitu ya. Maksudnya yang sadis-sadis itu, jangan sampai satu orang disuruh mereview lima artikel, gitu ya. Itu, itu tidak santun namanya. Kami saja, studi Islamika, satu orang itu yang mereview satu artikel, gitu ya. Jadi, per tahun itu maksimal, itu ya, satu orang itu maksimal ke dua artikel. Per tahun, gitu ya. Jadi, kalau misalkan Pak Mursi diundang jadi reviewer di studi Islamika, itu nanti tidak akan dipakai lagi untuk beberapa tahun ke depan. Nanti yang lain, biar apa, mainnya yang luas. Gitu ya, jangan itu-itu. Wah, saya menjadikan reviewer dan editor. Gitu ya, Pak Ibu ya. Nah, itu. Silahkan. Dirumuskan editornya siapa saja. Makanya itu dia, saya bilang, Pak, saya kan cuma lulusan dari kampus ini aja, Pak. Saya nggak pernah keluar kota. Ya kan masa iya nggak punya teman yang pernah kuliah di luar kota, di luar negeri. Harusnya punya. Gitu ya. Nah, itu makanya mengelola jurnal itu harus kolegial. Tidak bisa individua. Nah, itu. Distribusi editor. Dan ini, editor ini, ini bukan asal lampang lama, bukan asal empat benua saja, Bu. Tapi ini berdasarkan ilmuannya pun beragam, gitu ya. Karena studia islami yaitu area sadis, gitu ya. Maka kita menerima artikel dari berbagai bidang. Maka harus disediakan editor yang terkait dengan bidang itu. Kalau ada artikel yang terkait dengan hukum islam, ada Profesor John Bowen, ahli sosiologi hukum islam. Antropologi hukum islam. Ajaannya tentang, apa namanya, tentang teks-teks keagamaan, teks-teks keislaman, yang lama-lama ada Ibu Virginia Hooker, ada Profesor Edmund Miringa, ada Dr. Anathel Gallo. Tentang filantropi, kita punya Profesor Minakos Takai dari Australia, dan sebagainya. Jadi, jangan homogen di satu bidang keilmuan saja. Nah, kemudian, penulisnya pun harus diverse juga. Tadi sudah disinggung oleh Pak Irfan, ya. Itu saya kira penting. Beberapa hari terakhir ini, saya menerima kabar yang kurang baik. Beberapa di antara saudara kita, jurnalnya itu ditolak. Kenapa? Karena diversitas autornya yang kurang. Jadi, itulah kenapa, Pak Ibu sekalian, harus di-coupling. Jurnal itu harus di-coupling. Jadi, kalau menerbitkan satu kali terbitu 10 artikel, itu yang dari Indonesia itu 50 persen. 5 artikel saja. Maksimal, tuh. Jangan lebih dari itu. Nah, sisanya itu dari luar negeri. Dari luar negeri, kalau bisa. Ini kalau mau jadi internasional. Nah, yang lima dari Indonesia pun harus di-coupling juga. Misalkan jurnal, apa namanya, fitrah itu dari Padang Sidumpuan, ya, dari lima itu hanya dikasih jatah dua. Sisanya yang tiga itu dari kampus lain. Jadi, kalau ada tiga orang, nah, dari Padang Sidumpuan, nanti orang yang setiga ini terbit di nomor berikutnya, antri. Jangan dipaksakan masuk ke situ. Begitu juga harus diseratajikan. Walaupun dulu memenuhi kuota di edisi akan terbit. Kami biasanya melakukan begitu, Bapak-Ibu, ya. Jadi, studi Islamika sekali terbit itu ada ada lima artikel, ya. Kayak sedikit, ya. Hanya lima artikel sekali terbit. Lima artikelnya udah di-coupling, gitu, ya. Yang dua itu dari Indonesia. Yang tiga, berarti yang 60 persen, itu dari luar negeri. Itu udah pasti, ya. Sudah pasti. Dan itu kemudian, kenapa kok editor dan author itu harus dari luar negeri? Ini menjadi marketing juga, gitu. Supaya jurnal fitra itu tidak hanya dibaca oleh orang-orang Padang Sidumpuan doang, gitu. Jadi, mereka juga, eh, tulisan saya terbit, nih. Eh, saya jadi editor, nih. Tolong baca, nih. Baru terbit, nih. Tulisannya bagus-bagus. Nah, jadi mereka akan menjadi mendiseminasikan jurnal ke mahasiswa mereka di Jerman, di Belanda, di Amerika, di Australia, gitu, ya. Nah, ini diversitas author itu betul-betul harus diperhatikan, gitu, ya. Jadi, dan memang ini bagian yang paling sulit. Dan saya tidak akan mengulangi lagi, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi, silakan itu tinggal, ya, pesan saya yang lain, ya. Selain jadikan kursus akademik, jangan keseringan workshop. Tapi implementasi dari workshop itu lebih penting, gitu. Pak Mursi itu satu bulan, kursus jurnal itu tinggal mengamalkannya saja, gitu, ya. Kalau sudah mengamalkan, memupuk, tinggal panen nanti mudah-mudahan, ya. Nah, selanjutnya, ini, reviewer sama reviewer juga harus beragam. Jadi, jangan orangnya itu-itu aja. Studi Islamika punya reviewer hampir 100 orang. Tadi saya bilang, ya, 100 orang itu dari tahun 2011. Sejak saya terserta, ya. Itu, 100 itu, ya, berarti, nih, berganti-ganti orang, ya, gitu, ya. Jadi, studi Islamika semakin dikenal. Bayangkan kalau dari 100 orang itu punya kenalan, terus 10 orang, betul-betul sudah 1000 orang yang tahu studi Islamika. Dari 1000 orang itu punya berapa orang, ya, MLM, begitu, lah. Gitu, ya. Itu membuat, nanti saya akan terlihatkan ke efeknya. Efek kekunjungan dan sebagainya itu sangat signifikan sekali. Gitu, ya. Nah, ini, reviewers, ya. Yang lainnya, silakan dicek. Ada di menu reviewers, di website studi Islamika, ya. Nah, ini, ini juga harus disiplin, ya, soal anatomi terbitannya, ya. Jangan sampai kemudian, nomor satu, puluh artikel. Pas nomor dua, karena terpaksa, nih, bulan Desember biar segera cair, ya. Jadi, cuma tujuh artikelnya, gitu, ya. Itu jangan begitu, harus konsistir. Nah, studi Islamika sendiri menerbitkan artikel itu dalam tiga bahasa Indonesia, Arab, dan Indonesia. Nah, untuk artikel yang Inggris, dan Arab, itu untuk artikel, ya. Artikel, jadi tiga artikel Inggris, dua artikel bahasa Arab, dan satu book review dalam bahasa Indonesia. Nah, itu artikel kita, tuh. Nah, jadi, Bapak-Ibu, kalau ada yang mau nulis di studi Islamika, juga paham. Apakah kemudian, karena artikelnya itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, berarti studi Islamika tidak menerima artikel berbahasa Indonesia? Ya, menerima. Jadi, Bapak-Ibu, kalau punya artikel yang berbahasa Indonesia, kirim aja studi Islamika. Kalau nanti direview ternyata bagus, ya. Nanti artikelnya akan ditergibakan ke bahasa Arab. Gratis, ya. Gratis. Yang penting memenuhi syarat, itu saja. Nah, itu jadi, struktur artikelnya, komposisi artikelnya juga harus dipastikan baik, ya, urutannya. Nah, ini etika publikasi juga jangan hanya jadi pajangan. Ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya. Jangan karena itu profesor kita, guru kita. Jangan karena itu, aduh, dia kan orang yang merekrut saya, gitu. Kalau kemudian kita tidak air utut, misalnya jelek, gitu, ya. Jangan sampai tidak terapkan. Bahkan, itu editor, tim editor kita sambil di jurnal kita pun harus dipakut profesional. Kalau dia kurang baik, ya ditolak. Tolak saja. Jangan malu-malu. Dan jangan takut-takut, gitu, ya. Ya, kalau bicara sih enak, emang. Kalau nanti mengamalkan, gitu, ya. Kadang-kadang repot, ya. Kadang-kadang ada yang, Bah, saya pengalaman, Bu, ya. Tiba-tiba orang baru submit dua hari, sudah WA. Pak, gimana artikel saya? Baru dua hari, gitu, ya. Gitu. Pak, gimana artikel saya? Pak, ada, ini ada nomor rekening nggak buat ngirim beras, gitu ya. Macam-macam, Bu, ya, tantangannya. Mungkin Bapak-Ibu, karena masih berkembang, jurnalnya belum sampai di tahap itu. Kalau kami udah sampai di tahap itu, ya. Namanya diminta nomor rekening, diminta alamat rumah buat ngirim parsel, gitu. Wah, itu terjadi. Kayak jurnal kita semakin baik, ya ada aja. Jadi, memang harus diserapa gikar, ya. Etika-etika, plagiarism juga dicek, gitu ya. Jangan sampai nanti berpikirnya, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana, gitu. Balik, ya. Kalau gimana nanti, yaudahlah, ini kita artikelnya kurang, gue submitin aja dulu. Eh, ternyata artikelnya duplikasi, plagiasi, nah itu repot. Repotasi jurnal kita juga akan. Jadi, harus berpikir, nanti gimana nih kalau terjadi plagiasi dan sebagainya. Maka, cek plagiasi itu dari awal. Jadi, ketika baru disubmit, ya, gue, itu dicek plagiasi. Jangan di akhir. Rugi kalau di akhir. Udah di review panjang-panjang, kita udah nungguin lah. Punya artikel nih, toh tangan, kan. Eh, pas motorbit, plagiat. Jadi, mendingan di awal dicek, gitu ya. Kalau misalkan dia ada di ambang batas plagiatnya, maksudnya masih wajar, begitu, maka bisa dilanjutkan. Berikutnya, gitu ya. Nanti selanjutlah berikutnya. Kalau ternyata dia revisi, reviewnya udah selesai semua, dia tekan layar terbit, discan lagi plagiasinya. Karena kan sudah tercampuri lagi tuh di tahap revisi, kan. Siapa tuh pas revisi dia copy paste dari mana. Gitu, itu juga dicek lagi. Jadi, awal dan akhir itu dicek lagi. Dan sebagainya. Objektif, ya. Sumber-sumbernya, ini datanya harus dikenoleh semuanya. Nah, kemudian itu, ya. Itu jurnal polusi. Jadi, harus punya kebijakan yang tetap. Ya. Kalau mau jadi juridik. Yang kedua ini soal konten, ya. Soal konten. Nah, ini kalau ini sudah saya serahkan sepenuhnya ke ahlinya di masing-masing jurnal, ya. Saya cek juga ada dari jurnal ini. Kita menangkan dan sebagainya. Nah, ini yang paling tahu kualitas konten itu adalah kita sebagai skolor di bidangnya masing-masing. Jadi, makanya ini patuhi betul-betul author guidelines, ya. Jadi, jangan sampai, ini author guidelines juga jangan hanya menjadi pajangan. Ah, yang penting ada ini, nanti diakreditasi akan dapat poin satu, misalnya begitu, ya. Ada template-nya, yang penting ada template-nya lah. Tapi template itu berbeda dengan hasil layout-nya, itu juga salah juga. Jadi, author guidelines benar-benar dibuat sesuai dengan real yang akan dilakukan. Ya, studi Islamika itu panjang artikelnya 10.000 sampai 15.000 patah. Terus, sekitar 35 sampai 40 halaman, ya. Artikelnya panjang sekali, ya. Kemudian abstraknya harus 500, ya. Kemudian, apa namanya, referensinya harus pakai APSA, gitu ya. American Political Science Association. Kalau yang lain, ya, kita akan minta ganti, dan sebagainya. Jadi, jangan sampai ada dari 10 artikel itu, beda-beda, gitu loh, penerapan author guidelines-nya. Nanti juga akan dinilai oleh Skopus, gitu ya. Ini kok di artikel pertama, dia pakai APSA. Di artikel yang kedua, pakai MLE. Di artikel yang ketiga, pakai APA. Artikel keempat, balik lagi ke APSA lagi. Artinya apa? Dia ada proses editorial dan manajemen yang baik. Itu juga harus diperkembangkan. Termasuk transliterasi, dan sebagainya. Nah, ini kemudian, ini kualitas kontennya, ya. Harus tersedia online dengan baik, ya. Terbaca, DOI-nya aktifkan, gitu ya. Kemudian PDF-nya bisa diakses, ya. Nah, barusan saya dapat kabar, dapat keluhan dari seseorang. Ini saya perlu artikelnya, ini, tapi kok PDF-nya nggak bisa diakses, ya. Itu rajin-rajin dicek. Websitenya rajin-rajin dicek, gitu ya. Jangan-jangan nih, DOI udah nggak dibayar selama setahun, jadi nggak aktif. Gitu kan? Rajin-rajin dicek, ya. Oke, nah berikutnya ini soal abstrak, ya. Nah, jadi, ini penting, ya. Jadi, skopus itu punya standar minimum, ya. Minimal, dalam bahasa apapun, itu bisa dipertimbangkan oleh skopus. Tapi yang penting abstraknya itu berbahasa Inggris. Jadi, kalau artikel kita dalam bahasa yang bukan Inggris, itu bisa saja dipertimbangkan. Menuk di-sat, di-sat, di-sat. Seperti Sudya Islamika dalam bahasa Arab. Tapi karena ada abstrak dalam bahasa Inggris, maka itu menjadi pertimbangan awal, gitu ya. Jadi, abstraknya harus berbahasa Inggris, ya. Dan memenuhi kriteria, gitu ya. Kan, gitu. Quality, conformity, sesuai dengan judulnya, gitu ya. Sesuai dengan isinya. Jangan sampai abstraknya kemana, judulnya kemana, kesimpulannya kemana, gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkannya. Ada cara-cara khusus, cara-cara tertentu untuk menurut abstraknya yang baik. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. dan menulis editor itu harus bisa tahu bagaimana cara menulis abstrak yang baik, gitu ya. Jadi, minggu lalu saya senang banget, gitu ya, dengan Sudya Islamika dipanggil dalam kegiatan indikis juga untuk percepatan jurnal internasional itu khusus. Itu pelatihan bagaimana caranya menjadi editor yang baik. Praktik kita langsung. Editor ada artikelnya langsung di-review, langsung di-review di kita-kita yang teman, gitu ya. Abstraknya sudah baik atau belum, sudah memenuhi syarat atau belum, kriterianya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini. Abstrak in English, itu wajib, gitu ya. Jangan sampai artikelnya, abstraknya dalam bahasa selain, maksudnya tidak menyediakan dalam bahasa Inggris. Sudah Islamika abstraknya tiga. Arab, Inggris, Inggrisnya. Jadi, silakan. Minimal, minimal ada bahasa Inggris. Nah, kemudian yang lainnya ini, ini wajib, Roman Script References, ya. Referensinya harus dalam aksara latin, wajib, hukumnya wajib, ya. Pak, bagaimana kalau kami artikelnya bahasa Arab, dilatinkan. Sama, Sudya Islamika juga ada artikel berbahasa Arab, tapi marojinnya, bibliografinya itu dalam aksara latin. Itu wajib hukumnya, ya. Dan itu harus rapi pakai reference manager, harus konsisten, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Wibawa. Nah, ini masuk Wibawa ini. Ini biasanya kadang-kadang suka pada rontok di sini, soal Wibawa. Wibawa, jurnal, dan editornya. Maksudnya apa? Kalau mau jurnalnya itu diakui oleh komunitas akademik global, maka jurnal kita harus dikawal oleh orang-orang yang punya, oleh orang-orang yang punya standing atau Wibawa juga di bidangnya dengan reputasi yang baik juga. Jangan sampai tidak punya reputasi, tapi belum punya reputasi, tapi diminta untuk mengawal jurnal. Itu agak repot nanti. Biasanya fokus agak gimana-gimana gitu, ya. Nah, apa saja standing yang dimaksudnya? Yang pertama adalah editornya. Editor internalnya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini. Ini salah satu yang membuat studia Islamika itu melejit secara cepat. Karena kami beruntung, kami itu dikawal oleh Profesor Azumadi Azra. Itu dari awal sampai sekarang, Pak Azumadi tetap mengawal kita, tetap mendampingi kita, memastikan artikelnya itu bermutu, dan sebagainya. Skopus ID mah bonus semuanya. Tapi memang kalau mau jurnal yang ada next skopus, ya cari juga yang punya skopus ID. Tapi jangan asalkan skopus ID. Cari yang memang dia juga pakar di bidangnya. Bapak-Ibu, beberapa tahun terakhir, di Indonesia itu viral, rame yang namanya konferensi, proceeding konferensi, demi apa, mengejar skopus ID, gitu ya. Tapi sesungguhnya, akhirnya apa, satu artikel yang nulis itu lebih dari satu orang, lebih dari dua orang. Bahkan ada yang sampai sepuluh atau ratusan orang, gitu ya. Demi mendapatkan skopus ID. Padahal dia tidak berkontribusi apa-apa di dalam kesempatan. Dia tidak pakai apapun, gitu ya. Tidak pakai di bidangnya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jangan asal, eh, kamu punya skopus ID, enggak. Jadi editor ya di jurnal kita. Jangan asal begitu. Pastikan dia memang punya publikasi yang muntung. Itulah kenapa di dalam di dalam instrumen akreditasi itu disyaratkan pengelola jurnal itu, editor itu juga harus punya rekaman publikasi yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu. Editor incik, taruh orang-orang yang terkebuka, ya. Managing Editor. Sama, kami juga bersyukur punya Profesor Oman Tathur Rahman, seorang ahli filologi terkemuka saat ini di Indonesia. Saya kira saat ini beliau, ya, satu-satunya ya Profesor Filologi Islam di Indonesia yang belum ada lagi. Nah, ini juga keuntungan besar buat kita, ya. Ditambah tim-tim editor yang lainnya yang juga kita beragam juga. Ini editor internal kita. Editor internalnya aja 12. dan itu dari beragam bidang keilmuan. Jadi, kalau ada artikel Bapak-Ibu di bidang politik, itu tidak akan dibaca oleh Ibu Keisno Relawati dari Bintu Jawa. Karena beliau bidangnya hukum. Kalau artikelnya di bidang politik istan, nanti dibaca oleh Pak Saiful Hujani, Pak Alimun Hanif, dan sebagainya. Kalau artikelnya di bidang sejarah, ya tidak akan dibaca oleh Pak Ismatu Ropi, tapi akan dibaca oleh Pak Saiful Imam, Pak Wadja Bali, dan sebagainya. Nah, itu. Ini belum lagi yang lainnya editornya, editor standingnya, Skopus ID, dan sebagainya. Itu juga pengaruh yang sangat besar juga. Nah, kemudian ini sama ya. Ini editor internasionalnya, jadi harus ada editor internal, punya editor internasional juga. Ini sudah saya paparkan lagi. Nah, ini. Nah, standing yang lain adalah Wibawa Jurnalnya. Kalau tadi Wibawa editor, Wibawa Jurnal. ya, iternes itu penting, kutipan. Seberapa sering jurnal kita dikutip oleh orang lain. Gitu, itu penting. Nah, ini tadi pagi masih hangat, Pak Musyid, ya. Sudi Islamika sudah dikutip sebanyak 2.900 kali. Memang turun, ya. Trendnya ini selalu naik, ya. Dari 2014 selalu naik. Tahun 2019 itu 415 yang mengutip, tapi rupanya tahun 2020 turun. drastis, jadi cuma 325-an. Mungkin karena corona, jadi tulisan-tulisan yang mungkin. Terdampak corona juga, ya. Iya. Jadi, aduh, ya mungkin, ya. Nah, ini. Jadi, nanti saya tunjukkan, ya. Salah satu alasan studia Islamika itu diindeks oleh Skopus adalah karena well-cited. Wih, waktu itu, 2015, itu studia Islamika itu kutipannya itu 700. 700. Modal kami 700. Begitu sudah. 700 itu, berarti kan sebelumnya yang terbit dalam edisi cetak. Itu kami bertanya-tanya juga, kok bisa ya? Suasananya masih edisi cetak. Belum terbit secara digital, belum online, tapi kutipannya 700. Ini luar biasa. Berarti ada campur tangan. Saya tanya ke para senior. Iya. Ya, kami kemana-mana jadi agen studia Islamika. Semua diantara semua editor studia Islamika itu adalah agen daripada studia Islamika. Jadi agen. Jangan malu. Pak Jumar diajak. Pak Jumar diajak. Itu kalau ketemu orang. Yang ditanya itu tulisan lagi melakukan apa? Pembelitian apa? Tulisannya nanti terbit di mana? Oh, ke studia Islamika aja. gitu ya. Kayak begitu. Studia Islamika selalu dibawa-bawa gitu ya. Dan kalau misalnya mau kunjungan kemana-mana itu bawa souvenir itu bukan plakat. Bukan sertifikat. Tapi studia Islamika. Bapak Ibu, makanya itu masih penting ya. Mencetak. Edisi cetak itu penting untuk souvenir. Ini yang mendatang studia Islamika di UIN Jakarta akan akan panen guru besar. Ada beberapa sepuluh guru besar yang di yang ditukukan di dalam dua bulan ke depan. Itu salah satunya ada yang terbit di studia Islamika minta 100 eksempel untuk dijadikan souvenir. Tuh, kayak begitu. Ya, dijadi 100 eksempel biar ditanggung sama guru besar itu. Bukan kamu. Jadi, dibeli gitu ya. Dibeli. Jadi, membantu juga untuk pendidikan. Jadi, kayak begitu. Jangan malu. Jangan malu. ini jurnal fikri. Ini hadiah. Jadi, kalau ada narasumber itu selain amplop, kasih jurnal juga, Bu. Jangan hanya sekedar dikasih plakat dan sebagainya. Belum tentu rumahnya sempit, pasang plakat, ya nggak akan dipajang, nggak akan berdampak apa-apa. Ya, apa sih fungsinya plakat misalnya yang hanya sekedar biasa, tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap institusi. Nah, ini juga penting, saya kira. Kemudian juga, memberitahu kan ke teman-teman, yang lain kolega, bahwa jurnal kita sudah terbit nih, gitu ya, nanti kan memunculkan potensi kutipan-kutipan yang lain. Nah, ini kutipan di Google Scholar. Bagaimana dengan kutipan diskokus? Sudi Islamika sudah dikutip 842 kali. Ini juga sebuah hal yang kita nggak pernah melakukan apa-apa selain menyajikan tulisan yang terbaik. Gitu ya. Gitu. Jadi, itu saja. 842, itu sebuah khai yang saya kira ya, karena kami menampilkan artikel-artikel terbaik, jadi kemudian berpotensi. Bukan artikel yang sifatnya normatif, artikel yang empirik. Jadi selalu upload, gitu ya, dengan perkembangan. 842 kali. Ini juga hal yang membuat spokus ini gila-gila. Kami waktu itu tahun 2015 itu modalnya hanya 200-an dalam waktu enam tahun sudah bertambah hampir seribu. Saya kira ini jadi hal yang sangat menguntungkan ya. Nah ini, jadi pastikan bagaimana Pak, supaya kok beda antara situation di Google Store dengan di skopus, yang di skopus lebih sedikit ya. Yang situation di skopus ini hanya menampilkan data bahwa kita ini sudah dikutip oleh jurnal skopus yang mana. Jadi kalau yang di Google Scholar kan semuanya gitu ya. Mau di koran, mau di buku biasa dan sebagainya itu masuk situ. Nah tapi kalau skopus, jadi sejauh mana jurnal kita itu artikel di jurnal kita yang sudah dikutip oleh jurnal-jurnal artikel-artikel yang juga terbit di jurnal terindeks fokus. Jadi kalau ada teman yang sedang melakukan penelitian, kolega kita yang penulis bereputasi itu sedang menulis di jurnal terindeks fokus gitu ya, sedang menulis artikel itu jangan ragu-ragu. Kali ada jurnal saya, artikel saya yang ini gitu ya, cocok di kutip gitu ya, siapa tahu ya nanti kita akan punya angka-angka di dalam skopos ya. Nah kemudian ini, kalau ini di web of science ya, tarifat analytic ya, lebih sedikit lagi karena memang jurnal yang masuk ke sana juga lebih sedikit lagi gitu ya, terus gitu, sampai lebih dikit lagi komunitasnya lebih bermutu lagi ya. Jadi situasi penting. Ya jadi kalau jurnal kita belum pernah dikutip orang di tutup di skopos, itu jangan dulu deh, jangan dulu untuk di update kesempatan. Baiknya ditahan. Oke, kemudian ini, yaitu berikutnya, tadi yang ketiga tentang journal and editor standing, sekarang yang keempat, kriteria yang keempat adalah regularis, keberkalaan. Ini juga penting, ya. Jangan sampai artikel kita pernah tidak terbit. jurnal kita pernah tidak terbit. Itu akan jadi catatan khusus. Catatan betul. Bahwa, eh, ini di tahun 2018 nomor 2 bolong. Nah, mati suri misalnya itu repot. Agak repot. Ya, jadi pastikan jurnal kita tetap berkala. Terus terbit. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya ada andil dari pimpinan. Ya, pimpinan itu punya andil penting. jangan sampai pimpinan itu hanya sekedar ngompor-ngomporin. Ini gimana? Kok belum terbit? Ya, gimana? Mau terbit artikelnya? Ada. Gimana caranya artikelnya? Seperti ada. Ya, harusnya campur tangan dari pimpinan juga. Menyelenggarakan konferensi, kek, mengundang lecture, kek, atau mengalihkan LP2M ini, misalnya LP2M kan kadang-kadang ini nggak linier nih. Antara penelitian dengan publikasi, penelitiannya didanai oleh Uwin Arandiri, misalnya, tapi terbitnya di tempat lain. Itu juga harus diafirmasi. Maka, Uwin Jakarta 2 tahun terakhir ini selalu mengadakan itu, seminar pasat penelitian. Jadi, yang diundang itu adalah para editor jurnal dari PPKI. Jadi, semacam diekspos. Silahkan, misalnya Pak Antong diundang ke Jakarta. Ini ada hasil penelitian dalam bidang ini, siapa telpertarik, silahkan dikinang. Jadi, nanti dapat yang diversitas. Oh, dapat dari Jakarta. Itu salah satu usaha saja, supaya linier antara penelitian dengan publikasi. Nah, ini publikasi jangan sampai tidak reguler. Nah, yang terakhir, online availability. Jangan sampai ever mati. Tiba-tiba ada bagian mana yang tidak bisa diklik. gitu. Nah, itu juga penting ya. Jangan sampai lagi, sudah sampai ke skopus, tiba-tiba server-nya down selama berhari-hari. Nah, itu juga repot. Jangan sampai begitu. Nah, kemudian yang lainnya ya, ya gitulah, kalau itu semuanya itu sudah dilakukan dengan baik, gunik fisik itu ya jalan sendiri, Pak. Ini kapis studi Islamika sudah, ya sudah, apa, autopilot ya. disudah gitu. Ini kutipan ini nggak dilakukan apa-apa. Tapi ya, dulunya kami melakukan, ya. Saya itu, apa, studi Islamika punya fan-fan Facebook, gitu ya. Followernya sudah 2.000 orang. Itu kan, 2.000 itu kan mulainya dari nol. Dimulailah dari sekarang mempromosikan jurnal kita. Mempromosikan itu jangan hanya sekedar one day one click, Bapak Ibu ya. One click itu tidak ada nilai edukasinya. Bisa misalkan dimulai dengan kita itu membuat program one day one article. Gitu. Jadi setiap, misalkan Ibu Eka dari jurnal fitrah yang misalnya hari ini, hari Kamis dipilih jurnal, artikel A. Nah, masukkan judulnya abstracted. Di atasnya dikasih judul article of the day dari jurnal fitrah. Artikelnya si A, ini abstractnya selengkapnya silahkan klik artikel berikut ini. Begitu. Ya, punya berapa grup akademik? Gitu? Sebar saja. Misalkan dari total pembunuh grup itu total ada ada 500 orang. Satu persennya saja. Lima orang itu tertarik mengutip. Lumayan. Dan lima orang sehari. Ngutip itu ya, manisnya saja sih Pak ya. Tapi namanya usaha itu kan terus-terusan. Lama-lama orang ini eh kan di jurnal fitrah konsisten sekali nih. Gitu ya. Ada apa sih di jurnal fitrah? Orang kan masalah. Atau bisa juga dengan cara yang saya pakai sekarang sebagai dosen. Saya sebagai dosen itu apalagi kondisi pandemi kayak gini ya. Itu saya menerapkan ke mahasiswa itu one day, one week, one article. One week, one article. Jadi mahasiswa saya saya beri bacaan selama satu minggu. satu artikel dari studia islamika. Minggu depan mereka wajib lulus review. Presentasi. Karena ditakut-takutin presentasi, dan presentasinya itu tidak dijadwal Pak. Aresan, dikosok. Jadi orang itu akan dedegang terus. Ya kan? mahasiswa akan membuat reviewnya. Semua yang makan buah. Dan semua akan bersihkan presentasi. Gitu. Nah, setelah itu selesai di akhir masa perjualan, mereka diminta untuk membuat artikel pendek, tulisan pendek. Terdip di blog atau di mana yang mengutip paper-paper yang sudah dibacanya selama satu semester. Akhirnya Pak Kutipan muncul. Nah, begitu-begitu juga dilakukan. Mengedukasi. Jadi tidak hanya sekedar one day, one clip. Nah, kalau ini sih ya, ini cuma angka-angka statistik saja. Yang itu angka-angka statistik muncul karena konsistensi kita. Nah, yang lainnya ini ya statistik inilah. Jadi Islamika sudah di akses oleh 155 negara di seluruh dunia. Kenapa? Karena artikelnya berbahasa asing. Kalau artikelnya berbahasa Indonesia, sudah Indonesia saja. gitu ya yang mengaksesnya. Yang orang lain nggak bisa. Maka kemudian fokus itu mewajibkan abstract in English untuk memperbanyak di seminasi, di ketersebaran jurnal kita di Indonesia. Nah, ini yang lainnya ya, indexing ya, ini malah bonus lah. Ya, tapi juga ditempuh juga. Jangan sampai saya bilang di awal jangan dijadikan kejuan, lalu Bapak-Ibu lah, udah lah, malas gitu. Nggak begitu juga. tetap ditempuh. Jadi, mohon izin, misalnya sama seperti kita hidup, berharap surga, gitu ya, tapi yang konkret itu bukan surga di akhirat, gitu. Yang konkret itu ya surga yang ada di dunia, membahagiakan orang lain, begitu ya, berbuat baik, sedekah, gitu ya, mengangkat duri di jalan, begitu. Ya, soal itu, soal surga di akhir, itu urusan hak peronatan. Allah yang maaf. Ya, berdakwah karena malam Jumat nih, Pak Musit. Ya. Nah, jadi ini ya, di Islamika submit di Skopus sejak bulan Juli tahun 2013, kami submit pertama kali, ya, dan baru, baru kemudian dinyatakan layak di Skopus tahun 2015, bulan Mei. ya, jadi ini adalah sudah tahun ke berapa ya, lima ya, sudah lima setahun tahun terindik di Skopus, ya, ya apa rasanya ya, ya beginilah, gitu ya, artikel semakin banyak, begitu ya, semakin lelah, di Islamika itu setahun yang di sediakan slotnya terbit tiga kali, hanya 15 artikel setahun, tapi artikel yang masuk, tadi saya cek per hari ini itu sudah ada sekitar 230-an, jadi sisanya 215 itu ditolak, gitu ya, nah itu, tapi kan yang 215 itu ditolak, nggak asal ditolak, ditolak itu setelah dibaca, bayangkan hari ada 365, dikurangi 50, dikurangi 100 hari untuk libur Jumat 1, artinya setiap hari baca artikel, gitu ya, luar biasa kalau jurnal itu, jadi semakin tinggi, semakin terindik Skopus, semakin Sinta 1, bukan semakin sampai semakin bahagia, semakin melihat artikel-artikel yang luar biasa bentuknya, gitu ya, ini juga harus dipersiapkan mental-mental itu, ya, nah ini Bapak-Ibu, ya, nah ini alasan studia Islamika diindeks oleh Skopus, seperti yang tadi saya sampaikan ya, this is a well-organized journal that publish articles that are well-cited, gitu ya, set it, well-cited, gitu, jadi nggak dibilang skornya siap, nggak begitu, gitu, ya, nggak begitu, begitu pun ketika ditolak, ketika ditolak itu cuma dikasih tahu saja kelemahannya, dikasih tahu keunggulannya, abis itu kelemahannya, yang membuat dia tidak, tidak merit, tidak layak, misalnya, authornya tidak diverse, gitu ya, kemudian, dan sebagainya lah, yang disebutkan gitu, oleh karena itu, Anda tidak boleh self-interest fokus untuk sampai berapa tahun ke depan, nah, kata-kata inilah yang paling dihindari oleh Pak Mursin saat ini, Pak Mursin ya, ya, mudah-mudahan tidak, tidak ada jawaban-jawaban itu ya, nah, itu, begitu ya, ada alasan yang membuat kenapa jurnal kita ini keren gitu ya, nah, itu, yang lain-lainnya, saya kira ini, bonus ya, studi Islamika sudah terindik diskopus, dan studi Islamika adalah jurnal nomor satu di Indonesia dalam bidang keislaman yang artikelnya paling banyak diskopus, 290 dokumen, ya, dibanding dengan jurnal-jurnal yang lain, itu kita dalam segi dokumen yang paling banyak gitu ya, dan memang setelah itu ya, bonus yang lain ya, per tahun ini itu kita P1, ya, bagaimana triknya menjadi P1, ya, ada trik apa-apa, jalani aja yang tadi itu, konsisten, gitu ya, itu intinya istikomah, konsisten, kalau istikomah itu kan kemana-mana tuh, istikomah, istikomah artikelnya, istikomah tenaganya, istikomah pikirannya, dan istikomah dananya, gitu ya, penting gitu ya, nah, Pak Ibu sekalian, ya, ini jangan lupa di publikasikan artikel-artikel kita dimanapun, di WA, di Facebook, di Twitter, di Medsos, membuat orang itu aware, sadar, bahwa ada jurnal pikri, ada jurnal ikro, ada jurnal fitrah di dunia ini, dan Anda harus mengaksesnya, kenapa harus mengaksesnya, karena jurnal-jurnal kita ini adalah jurnal yang keren, nah itu, lalu setelah dipromosikan, jangan sampai promosinya udah keren, pas artikelnya nggak keren, ya, udah, nggak jadi, oke, kliknya banyak, kunjungannya banyak, unit visitnya banyak, tapi kutipannya nggak ada, kalau kutipannya tidak ada, nanti berimplikasi kepada submission-nya juga tingkat, tapi kalian masuk juga akan pendah juga, jadi itu Bapak Ibu, ya, silakan ya, sekali lagi, akreditasi, intas, fokus, itu semua hanya bonus, apalagi, dengan, piala ini, ya, piala ini bonus, dan piala ini kayaknya sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pemerintah saya, jadi Islam itu, jurnal yang paling pertama di Indonesia yang dapat penghargaan jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dapet piala, ya, nah ini, jadi jangan sampai, wah, ngelola jurnal biar dapet piala, biar dapet dana hibah, ah, nggak, ya, itu saya kira bukan harapan yang baik untuk kita teratkan di dalam pengelola jurnal. Saya kira itu, Pak Mursi, selanjutnya, kita diskusikan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tersenyum-senyum dari tadi ketika Pak Anida menguraikan ini secara, ini bahannya sangat serius, tetapi dibuat oleh Pak Anida sangat ringan. Yang membuat saya semakin tersenyum itu karena memang beberapa waktu yang lalu jurnal saya habis dikuliti oleh sama Pak Anida, tetapi Alhamdulillah, hasil bedahnya itu tajam sekali, termasuk tadi ada artikel dari pembimbing, itu juga memang ya Alhamdulillah sekarang sudah banyak-banyak berubah jurnal kami. Jadi, saya tersenyum-senyum saja tadi. Sangat terima kasih, Pak Anida, ini luar biasa. Bapak-Ibu pengajar jurnal yang berbahagia, ini luar biasa materinya sebetulnya ini yang disampaikan oleh Pak Anida, tetapi disampaikan mengalir, karena beliau ini memang pengelola jurnal yang sangat beroputasi, dan hampir kayaknya tidak istirahat ini jadi pembimbing dari Pak Anida sekarang ini, tidak putus-putus saja. Tetapi selalu berbeda informasi yang disampaikan dari waktu ke waktu. Ini yang luar biasa. Baik, kita masuk sesi tanya-jawab ini. Ini saya tidak, saya banyak sekali pengen berdialog lagi dengan Pak Anida, tapi ya masa saya sekarang ini memandu untuk Bapak-Ibu berdialog. Silahkan, siapa yang duluan? Ada yang silahkan? Ya, silahkan Bu Mardia dari jurnal JIP ya. Silahkan. Terima kasih Pak Mursyid, Pak Muhammad Nida Fadlan, terima kasih ilmunya. Alhamdulillah. Kami, saya Bu Mardia dari jurnal JIP Palembang yang sekarang masih baru Sinta 4. Kalau melihat pemaparan tadi, seperti bumi dan langit ya Pak ya. Kami tidak mungkin lah masih. Terus seperti ini Pak, ketika, mungkin di jurnal studia Islamika itu ada suatu tulisan tertentu yang memberikan gambaran supaya kita mudah masuk ke jurnal tersebut Pak Nida. Jadi, mungkin ada trik-trik atau strategi bahwasannya kalau tulisannya seperti ini lebih menarik untuk dimasukkan di studia Islamika. Sehingga kita tidak, kita tahu apa keinginan dari studia Islamika tersebut. pertama Pak. Kemudian, mengapa studia Islamika itu hanya membatasi sekali terbit hanya lima saja. Padahal animonya banyak sekali. Mengapa seperti itu? Kemudian, kadang kendala juga Pak, Mohd Nida Fadlan, bahwasannya terkadang kita pengelola jurnal ini berubah-rubah. Berubah-rubah seperti ini. Ketika kita tidak menjabat lagi, otomatis nanti ada penggantian. Kita sudah fokus di jurnal tersebut, ingin meningkatkan. Terus, serta-merta ketika kita tidak di suatu prodi tersebut, diganti. Akhirnya kita mulang lagi dari awal. Di sini saya lihat Alhamdulillah studia Islamika itu meskipun Prof. Azratu tidak rektor lagi atau sebenarnya tetap beliau konsisten di situ. saya minta sepertinya pengelola jurnal itu harus konsisten di satu jurnal, tidak mengikuti SK-SK berperpindahan-perpindahan seperti itu. Kemudian kira-kira kalau boleh tahu, di sini kan ada editor, kemudian saya mungkin tertinggal penjelasan tadi, ada juga asisten to editor. Apakah ada perbedaan? Kemudian apakah yang asisten to editor ini yang sebetulnya mereview, membaca-baca semua, kalau yang di atas itu hanya apakah nama saja itu Pak. Kemudian apa itu international editor bot itu Pak. Itu saja sih Pak, saya mungkin ketinggalan informasi saja tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mardia dari JIP. Silahkan Pak Anida. Langsung ya. Baik, terima kasih Ibu Mardia. Ini saya catat ada lima pertanyaan ya. Terima kasih semangatnya. saya kira saya sampai detik ini masih percaya bahwa bertanya itu adalah bagian membuka sebagian ilmu ya. Jadi dulu juga kami begitu Bapak Ibu ya. Dulu di tahun 2012, 2013 sampai 2015 itu juga ada program seperti ini. Jadi khusus ya, tapi kalau sekarang kan sekalinya ikut tuh ratusan yang dapat grant. Kalau dulu enggak, hanya 15 jurnal. 15 jurnal saja yang didorong oleh Kepuntuan Agama waktu itu. 15 jurnal dikasih dana waktu itu 200 juta oleh Diktis. Nah itu termasuk Min Aceh juga dapat juga. Nah itu betul-betul kami itu arisan workshop dari mana ke mana keliling-keliling ketemu dengan narasumber yang itu-itu aja. Jadi ketemu itu-itu aja. Dan yang disampaikan itu hal yang sama gitu. Tapi kok merasa ada yang baru gitu. Saya juga enggak tahu barunya itu dari mana gitu ya. Tapi ada aja. Oh ternyata-ternyatanya itu loh. Ternyatanya hanya di awang-awang oh ternyata jadi kan nyata. Sama dengan kita dengan Pak Mursi sudah sering ketemu Pak Anton sudah sering ketemu gitu ya. Tapi mungkin kalau kita ngobrol ternyata ada hal-hal yang baru gitu. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini harus sering diikuti apalagi suasana pandemi begini ya Pumardia ya. Itu banyak yang menyelenggarakan workshop-workshop jurnal dan itu dipiralkan itu di Youtube seperti yang sekarang itu saya ini Pak Anton mohon izin sudah saya posting di fanpage-nya Studio Islamika. Lumayan sudah ada yang sudah ada yang mudah-mudahan yang nonton juga gitu ya. Nah itu jadi sering-sering lah gitu bersilaturahni dan menyaksikan hal-hal yang seperti ini tidak hanya dari kami saja dari yang lain. Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini saya coba respon satu-satu ya. Soal contoh artikel ya Bu ya mungkin secara umum saya sangat merekomendasi untuk silakan. Pokoknya yang paling pertama kali harus dilakukan kalau jurnal kita mau jadi jurnal internasional itu benchmarking itu penting. Benchmarking. Benchmarking itu penting. Bapak Ibu main deh ke jurnal-jurnal yang keren-keren. Kalau enggak jangan luk ke luar negeri dulu yang di Indonesia dulu. Sekarang itu sudah ada 82 jurnal yang terinex fokus di Indonesia dalam berbagai bidang. 82 itu sudah banyak sekali. Zaman kami dulu 2015 itu baru 30-an. Sekarang 82 silakan cek satu-satu sesuai bidang ilmunya. Bidang hukum gimana sih? Jurnal di Indonesia yang terinex fokus di bidang hukum karak-karaknya gimana? Tampilan website-nya gimana? Ikutin. Gitu. Islamic studies ada enam. Sudi Islamika, Jamiah, JIS, Ijim, Ijis, dan JIA. Dengan Islamic Arsitektur. Mempertarnakan ada. Itu ya. PTR ini apa gitu. Eks saja. gitu ya. Di ini, di, apa namanya, benchmarking. Tidak hanya soal tampilannya. Artikel yang diteri, yang diterbitkan kayak gimana sih? Gitu. Itu juga penting juga. Jadi, jangan hanya artikel-artikel yang isinya itu hanya sekedar normatif. Normatif itu ya bukan riset empirik di lapangan. Kalaupun iya riset di lapangan, bukan hal-hal yang bukan mengulang riset-riset yang pernah dilakukan oleh orang lain. Cuma beda tempat misalnya. Itu juga akan melaku itu. Artikel begitu. Misalnya, tradisi maulid nabi di Pajar Masin. Nah, itu kita nulis lagi tradisi maulid nabi di Sumatera Utara. Gak apa bedanya. Tapi, fokus misalkan ke pendekatan tertentu. Misalnya, tradisinya apa? Yang dibahas tradisinya. pendekatannya juga beragam. Topologi misalnya atau pendekatannya tekstual dan sebagainya. Ideologi misalnya. Itu benchmarking. Sama seperti kita penulis juga. Kita sebagai penulis juga sama. Kalau menulis artikel itu ya harus baca-baca artikel dulu sebelum nulis. Belum nulis artikel, baca artikelnya dulu. Sama seperti kita juga mengelola jurnal, juga lihat jurnalnya lainnya. Apa studi Islamika melakukan? Iya. Dulu kami waktu di awal-awal kami waktu itu saya di awal merintis itu dengan apa namanya namanya editor kami itu Fesriono. Kami merintis sama-sama dan sekarang beliau sudah lagi sekolah di Amerika Serikat. Itu kami hampir setiap waktu itu selalu benchmarking. Apa jurnal yang kami cek? Itu ada jurnal Indonesia Cornell University. kita lihat bagaimana bentuknya, menunya, apa saja. Kita bikin kayak begitu. Gitu ya. Urutan editornya, bagaimana, dan sebagainya. Kita bikin kayak begitu. Gitu ya. Tapi kemudian itu jurnal Indonesia. Yang Islamic Studies-nya kita lihat Journal of Islamic Studies di Oxford. Kan ada online-nya. Kita lihat apa saja artikelnya kayak gimana. Gitu ya. Cek lagi yang Journal of Service Asian Studies. Ada jurnal di ICS, CSS gitu ya. Cek lagi. Apakah hanya kami baca hanya jurnal-jurnal yang sosial sains saja? Ya tidak. Jurnal-jurnal yang lain juga yang sains kita baca juga. Kita lihat juga karakternya kayak apa sih. Kita lihat misalnya jurnalnya Pak Istadi, jurnal BCR-ET dari Undip ya. Nah itu kita lihat juga jurnal yang dari kita lihat semuanya. Apa sih yang tidak ada di studia Islamika? Kita adain gitu ya. Ya tentu dengan cara kita gitu ya. Apa? Di Nusantara kan. Gitu lah ya. Nah itu Bu. Jadi silahkan cek Bu ya. Karakter-karakernya itu dipelajari gitu. Nah kemudian kenapa kita membatasi animonya banyak tapi kita hanya membatasi 15 artikel setahun. Tiga kali terbit, sekali terbit, lima artikel. Ya ini soal konsistensi aja gitu ya. Memang belakangan kami sudah mempertimbangkan dan di tahun 2021 nanti kami akan menambah jumlah jumlah artikel perterbitan. Frekuensinya tetap sama tiga tiga kali setahun tapi sekali terbit nanti ada tujuh artikel. Wah masih sedikit juga ya. Setahun ini cuma 2021. Ya nggak apa-apa. Biar sama dengan jurnal Bapak Nani Ibu ya. Bapak Nani Ibu kan sekali terbit 20, kita 21 lah. Gitu ya. Nah jadi gitu. Jadi memang soal konsistensi saja ya. Nah kemudian kendala di setiap jurnal berubah posisi ya turbulensi politik di kampus ya Bu ya. Bener nggak? Kamu sini sudah menunggu turbulensi ini. Iya memang itu masalah di dalam jurnal. Itu yang tidak pernah studi islamika temukan. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena studi islamika diterbitkan tidak di bawah birokrasi. Studi islamika diterbitkan oleh pusat pengkajian islam dan masyarakat. KUIN Syarif Jakarta. Jadi lembaga lembaga riset tapi semi-otonom. Jadi keberadaan itu mendapatkan legalitas kampus ya. SK Rektor. Tapi dalam menjalankan aktivitas itu tidak terkait dengan kurusan birokrasi. Jadi secara kami juga bisa menerima kerjasama dengan luar tanpa harus ada terkaitan birokrasi. Nah makanya sejak awal apalagi Pak Azumardi yang di atasnya. Dan memang penting untuk menaruh tokoh di atas. Jadi tokoh nggak hanya tokoh dia memang benar-benar kerja. Pak Azumardi itu menjadi rektor menjadi editor incip itu sebelum jadi rektor jadi rektor kemudian setelah jadi rektor jadi direktur pasca telah jadi direktur pasca jadi staf khusus WAPRES terus aja gitu masih bahkan kami sekarang dari 12 editor internal kami itu yang tersisa tidak menjabat di luar itu paling sisa tinggal tiga orang yang lainnya menjabat semua ya Profesor Oman Patur Rahman jadi PLT Jirjen Haji kemudian siapa lagi Pak Adin Wahir jadi atase di Denha itu tantangan gitu tapi nah ini saya kasih beritahu salah satu yang membuat studi Islamika itu menjadi kuat itu ada regenerasi jadi saya enggak tahu ya senior kami itu seperti pandai sekali mencium kondisi yang akan terjadi gitu ya walaupun juga tidak tidak dilakukan secara perencana juga tiba-tiba saja misalnya mengajak saya masuk begitu regenerasi nah saya aja sudah punya kader lagi nih disitu disiapkan begitu ya begitu saja mulus saja gitu nah dan yang yang kedua yang membuat kami juga survive itu karena kami memang diperhatikan jadi PPIM di Jakarta ini punya direktur dan direkturnya ini memperhatikan betul di atas direktur adalah penasihat dan penasihatnya Pak Jumardi gitu gitu jadi kenapa apa yang saya maksudnya diperhatikan setiap tahun studia islamika itu PPIM di Jakarta itu selalu mengadakan annual meeting semacam raker lah ya nah di raker itu selalu menyediakan waktu minimal satu jam itu untuk studia islamika laporan dan itu forum forum itu biasanya dikasih ke saya karena saya mengelola hariannya jadi saya itu kalau di raker itu dikasih waktu bicara silahkan presentasikan bagaimana kondisi studia islamika sekarang yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan dan ke depan mau ngapain butuhnya apa dikasih waktu untuk bicara tanyaannya jurnal Bapak dan Ibu kalau raker suka diajak gak gitu diajak aja dulu gitu kalau udah diajak disuruh ngomong gak gitu kalau udah disuruh ngomong dikabulkan dia permintaannya itu itu penting jadi maksud saya pimpinan itu jangan hanya menargetkan iku-iku-iku saja capaian-capaian-capaian tapi dia tidak pernah melakukan apapun untuk mencapai capaiannya itu itu penting silahkan mudah-mudahan disini punya kedekatan dengan para birokrat jadi harus serius pengen skopos tapi gak serius ya ngapain pengen akreditasi gak serius ngapain bukan hanya pengurusnya saja tapi juga pimpinannya juga makanya jurnal itu jangan banyak banyak di kampus itu gitu bikin prodi punya jurnal baru sama kayak pimpinan itu kalau mau bikin jurnal itu harus ditanya begini Bapak Ibu itu sama dengan kalau kita mau punya keturunan lagi mau punya anak kan harus kompromi nih silahmi istri kalau punya anak lagi gak nih yaudah tanya kalau punya anak lagi punya uangnya gak buat ngerawatnya kalau gak punya uang buat ngerawatnya udah cukup gitu jangan banyak banyak gak punya uang tapi ingin melahirkan terus gitu jurnal gitu ya nah itu itu juga harus diperhatikan jadi itu yang membuat studi Islamika survive nah bagaimana dengan yang ada di kampus masing-masing gitu ya Bapak Ibu saya kira tentu dikembalikan kembalikan kepada kearifan masing-masing ya bila perlu misalnya jurnal itu sebutlah diprivatisasi lah jadi ada misalnya Bumardia itu pokoknya saya minta izin mengelola jeep ini sampai kapanpun gitu saya akan janji membawa jeep ini jadi begini dengan kata kan saya minta didukung gitu aja mau jadi rektor nanti Bumardia jadi rektor misalnya itu saya akan tetap mengelolanya gitu makanya saya gak tahu apa jadi jalan atau enggak ini rektor rektor di PT KIN ini yang terindeks kopus itu pada jadi rektor semua ya editor incipnya iya dimulai Pak Jumardi tahun 98 gitu ya terus sekarang Pak Almakin Pak Zaki itu kebetulan aja nah selanjutnya asisten editor ya itu tugasnya ngapain ya kita punya asisten editor sampai tiga orang itu tadi yang saya ceritakan ada yang memang mengasisteni day-to-day-nya manajemennya menjembatan antara penulis dengan dengan editor penulis dengan reviewer reviewer dengan editor ada ya tim ininya apa ya public relation-nya begitu ada yang konsentrasi di bagian merapihkan merapihkan apa hal-hal teknis misalnya transliterasi referensi gitu jadi nanti kami yang merapihkan jadi jangan dianggap studi islamika itu menerima artikel itu pasti bagus-bagus gitu transliterasinya rapi-rapi gitu ya berantakan banyak yang berantakan kadang-kadang kami yang penting lihat kontennya udah bagus nah nanti baru artikel itu dinyatakan layak terbit baru kita permat ya bahasanya dipermat gitu ya kemudian apa lagi Zotero-nya Mendeley-nya kita input kita input penulis tinggal enaknya aja gitu karena kita begitu transliterasinya kita yang benerin gitu kok bisa ya iya karena kami ya karena kami lembaga bukan lembaga birokrasi jadi kami punya fleksibilitas gitu dalam mengelola anggaran dan sebagainya kami bisa merekrut para fresh graduate yang kami juga bayar juga begitu kalau editor yang senior sih tidak dibayar mereka pengennya semua jadi editor yang ini yang masih asing-asing editor itu yang memang kita bayar gitu untuk melakukan hal itu selain juga memang mereka terafiliasi sebagai peneliti muda di PIN yang lainnya seperti itu nah terkait dengan international editor editorial board dia itu mirip mirip perannya dengan reviewer cuman bedanya dia patent dia reviewer tapi patent artinya apa mereka juga selain melakukan pekerjaan sebagai reviewer mereka juga seringkali dimintai pendapatnya terkait dengan kebijakan pengolahan jurnal contoh misalnya pernah ada salah satu editor yang komplain ini kok editorial boardnya yang perempuan cuma saya doang sendiri emang gak ada yang lain langsung kayak begitu kita respon begitu ya kadang-kadang juga kalau ada conference kita undang tahun 2014 ketika kami ulang tahun yang ke-20 2014 itu kami undang editorial board jadi selain memberikan keynote speech kita undang Prof. Martin Van Ruy Nessen Almarhum Prof. Rikleb Prof. Bob Hefner juga jadi selain kita selain kita apa namanya memberikan keynote speech juga kopi darat ngobrol-ngobrol gimana apa yang bisa kita lakukan nih si mergikan jadi begitu jadi editorial board itu dirawat dengan cara bikin conference mengundang seminar apalagi sekarang daring enak banget nih undangnya kan tidak berbatas waktu engagement itu dilakukan makanya dari bagi kami dibanding akreditasi skopus dan lain sebagainya yang baru datang belakangan reputasi yang lebih keren itu adalah pengakuan dari profesor itu bahkan Prof. Rikleb tahun 2014 mendeklarasikan kata beliau gini ini kalau ada peneliti tentang kajian Islam Indonesia ya tapi dia belum mengutip studi Islam itu belum lengkap itu penelitiannya belum selesai saya begitu itulah reputasi indeksasi semuanya bahkan Prof. Rikleb sampai waktu itu tahun 1999 studi Islamika sempat mau bulung tikar karena krisis moneter studi Islamika dulu terbit 4 kali setahun begitu krisis moneter kami udah gak sanggup begitu ya tiba-tiba Prof. Rikleb datang dengan membawa uang sekitar 15 ribu dolar itu berapa 100 juta studi Islamika tidak boleh berhenti lanjutkan uangnya itu itu yang terpenting begitu apresiasi sampai orang mau merelakan jiwa raga bahkan hartanya untuk jurnal kita itu adalah apresiasi yang saya kira jauh lebih tinggi dari ada hanya sekedar sekedar indeksasi yang mungkin juga belum punya dampak apa-apa terhadap kemajuan kita cara berpikir kita secara akademik tapi sekali lagi saya tidak bilang bahwa indeksasi akreditasi itu tidak penting itu hanya sebagai tolak ukur saja sampai dimana usaha kita itu saja sedar itu tapi dia belum menunjukkan bahwa kita ini apa buktinya ya buktinya banyak jurnal-jurnal yang sudah terindeks kopus tapi di diskontinue ada apa kan begitu berarti ada sesuatu setelah terindeks kopus menjadi merasa besar misalnya karena terindeks kopus artikel yang masuk banyak jadi frekuensi terbitan ditambah dalam satu tahun terbit 12 kali tiap bulan kan tidak logis tiap bulan terbitin artikel sekali terbit berapa ratus artikel sekuat apa editornya itu juga dipertanyakan jadi jadi begitu jadi kalau kata Bu Mardina kenapa sudah diselang pelik barat 15 artikel setahun ini sambil menahan diri juga Bu Pak Nida ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Youtube kemudian juga dari chatting ini pertama dari Nurul Husna dari Youtube izin bertanya Pak kalau membuat scope atau level sebuah jurnal itu baiknya tingkat mana yang paling bagus kalau untuk menentukan konten yang spesifik bagaimana caranya itu yang pertama sekalian dengan Bu Munawiyah dari oh ini dari UIN Araniri apakah setiap volume terbit studia Islamika ditentukan tema tertentu ini dua dulu ada beberapa lagi ya silahkan ya bagaimana cara menentukan scope ya dan tema ya itu yang tadi saya sampaikan ya soal scope itu kita ini melihat sekarang lagi kerennya kemana sih keilmuan itu pernah tidak kita sebagai akademisi itu misalkan merasakan bahwa ada ketidakpuasan kita punya masalah dalam bidang keilmuan kita tapi kok ini belum pernah ada yang mampu menjawabnya nah maka kemudian kan harus botong royong dijawab permasalahan itu dalam sebuah jurnal ada di situ saya kira itu apa yang harus dilihat dalam membuat scope ya jadi jangan asal ikut-ikutan gitu ya jurnal di bidang hukum misalnya ya saya kebetulan dalam beberapa hampir 4 tahun terakhir selalu jadi narasumber di Mahkamah Konstitusi ya Mahkamah Konstitusi itu rajin mengumpulkan jurnal-jurnal di bidang hukum se-Indonesia keliling kami sering dilibatkan itu saya sering bilang gitu apa sih yang membedakan jurnal di bidang ilmu hukum Bapak Ibu dengan jurnal di bidang hukum yang lain banyak tuh coba cek di PTKI itu banyak jurnal yang namanya jurnal Akam Jakarta punya dimana punya dimana-mana namanya Akam semua apa yang membedakan Akam satu dengan Akam yang lain misalnya dengan scope itu kan misalnya kita bisa lihat oke jurnal kami adalah jurnal bidang hukum Islam tapi hukum Islam adalah hukum adat misalnya hukum lokal misalnya hukum lokal misalnya ya itu bisa juga ya atau misalnya kalau jurnalnya di bidang Islamic Studies Islamic Studies tapi di bidang Aceh Studies misalnya gitu ya nah itu juga lebih spesifik unik tapi memang siapa yang nulis ya itulah makanya semakin spesifik jurnal kita nilai aktualitasnya semakin tinggi karena makin susah gitu sama jadi Bapak Ibu saya juga selain di studi Islam saya mengelola jurnal mengelola juga jurnal manuskrip kemudian kami aktif di asosiasi namanya masyarakat penghasilkan Nusantara isinya ahli-ahli filologi itu juga sama karena bidang kami itu adalah filologi manuskrip kuno gitu ya gak banyak komunitasnya gitu dapat artikelnya juga susah tapi sekalian dapat bermutu gitu sesuai yang diinginkan nah itu juga penting ya jadi melihat apa yang belum pernah dibahas orang ya jadi itu tentukan ya lihat makanya bagaimana caranya menentukan skop itu ya survei kita mau jualan ya mau buka toko itu survei dulu sekeliling kita radius satu kilometer kanan kiri depan belakang itu ada gak yang jualannya eh jualannya apa aja nah dari situ kemudian lah dari survei itulah kita memutuskan oke dari hasil survei ternyata orang-orang adalah menjual ini maka saya akan jual ini yang beda sehingga apa orang nanti akan melihat kita sama dengan jurnal juga sama dengan menulis artikel harus ada novelty yang tidak distingsi dan novelty distingsi itu baru bisa ditemukan setelah kita membaca melakukan literatur nah itu jadi kalau menulis artikel itu literatur review ya kalau menentukan skop jurnal itu ya jurnal review kira-kira gitu lah kali ya nah soal tema istudia islam kita tidak pakai tema ya kami tidak pakai tema tertentu misalnya untuk terbitan nomor satu temanya tentang demokrasi islam itu ya temanya tentang aksi bela islam gitu video islam semua enggak gitu ya terus sekarang lagi rame covid and islamic sadis kita enggak jadi ya kita punya alasan ya salah satunya adalah ya kita tidak ingin membatasi dan juga kalau dibatasi tema itu biasanya ya lebih terbatas ya ini ya daya cakupannya dan kita gak bisa ngabung artikel juga biasanya karena begini studi islamica tabungan artikelnya udah sampai satu sampai satu tahun setengah udah siap tahun 2022 artikelnya udah siap begitu karena tidak tematik udah tinggal keluarin-keluarin aja ya itu baik ada dua lagi Pak Nida ini dari pertanyaan chatting yang pertama apakah dalam studi islamica semua reviewer mereview by system Pak mungkin yang dimaksud OJS dari Pak Musaddat kemudian yang kedua ini dari Bu Yeni Jurnal Atarika bagaimana tips agar tulisan artikel sesuai dengan standar turnitin di suatu jurnal oke baik apakah editor kita mereviewnya pakai OJS semua tidak kenapa ya sekarang itu kan yang ya tidak semua orang pasih dengan sistem kita jangan-jangan OJS itu hanya di Indonesia orang luar di sana pakai sistem yang lain seperti di Belanda itu mereka pakainya editorial manager gitu ya jadi yang paling yang paling yang paling netral pakai email gitu bahkan pakai WA ya pakai WA kalau kan ada artikel cocok nih sama keilmuannya Pak Mursi saya WA aja Pak Mursi Pak Mursi kalau ngerti artikel ini ya tertarik ya oke tertarik Pak selesai lagi di WA begitu lalu gimana Pak itunya manajemen di OJS nah itulah penting yang tadi saya bilang ada satu asisten editor yang fungsinya itu adalah fungsi day to day tadi nah di studi Islam itu adalah jadi fungsi saya jadi kerjaan saya itu gitu ya selain melihat sirkulasi artikel membantu sirkulasi artikel itu termasuk membantu juga proses manajemennya jadi misalnya Pak Mursi CWA Pak kalau ngerti artikel ya nah baru saya akan buat akunnya Pak Mursi di OJS gitu ya gitu ya lalu kemudian saya akan pura-pura kirim email Pak Mursi kirim email nanti Pak Mursi selesai saya akan login as login sebagai Pak Mursi di OJS lalu bilang dear editor berikut adalah hasil reviewnya terkirim selesai jadi begitu selesai kirim WA itu langsung dibuka OJSnya jadi aman secara itu secara manajemen gitu ya apalagi kalau yang kita hadapi adalah review-reviewer yang senior misalnya kita minta siapa profesor A yang udah senior banget ada di belahan dunia sana gitu ya Pak tolong Pak bikin username dulu gitu wah ya ditinggalin tinggalin gitu bahkan nih saya kasih tau juga Pak Azumardi Azra itu lebih suka baca review yang pakai di print out saya kalau kontak Pak Azumardi Bapak ini ada artikel nih Pak tolong di review ya oke ini kirim aja ke rumah artinya apa kalau kirim ke rumah jadi cetak ya nanti hasilnya mana ya oh ini saya tunjukin tuh Bu review-nya kayak gini Pak mana tuh ya kayak ini tuh tulisan tangan hasil review-nya tuh ya nah saya tunjukin lagi tuh tulisan tangan lebih original ya asli tuh cor-coritannya ini Pak Azumardi nah lalu gimana kalau kayak begini nah kalau begini nah lalu saya itu gitu saya buka file-nya klik komen gitu ya di komen masukin saya tulis ulang yang disini habis ada orang yang kayak begitu gitu itu yang berkali-kali saya sampaikan ya ini bukan pekerjaan individual ya mengelola jurnal itu adalah persoalan kolegial kerjasama yang baik tim yang baik ya nama juga editorial tim ya jadi harus timnya harus dipakai gitu Pak silahkan ya yang tadi Pak ini ada oh turnitin ya iya nah ini bagaimana tips agar tulisan sesuai dengan standar turnitin ya gimana ya standarnya turnitin sih jangan turnitin standarnya ya tapi bagaimana caranya kita berpikir bahwa tulisan kita itu ya ini soal seni ya menulis ya Bu ya ya jangan sampai menulis itu kalau yang kita kutip itu SPOK ya kita strukturnya diganti kalau yang kita kutip itu pakai kalimat aktif kita pakai pasif gitu ya ya kalau yang kita sesekali misalnya pakai kalimat langsung kutipan langsung atau tidak langsung itu juga akan membantu gitu ya tapi tetap jangan lupa ya kalaupun itu sudah diparafrasi dan sebagainya itu juga perlu dikasih referensi ya supaya tidak dianggap sebagai tindakan plagiat menyalahkan aturan paling itulah kalau setelah itu ya kalau turnitin itu hanya sekedar membantu kita ya membantu kita apakah artikel kita itu sudah di apakah kita sudah menulis artikel dengan baik dan benar bukan berarti lalu ketika kita nulis sebuah artikel lalu diturnitin kemudian misalkan similarity-nya misalnya 50% lalu kemudian tulisan kita itu jelek ya belum tentu juga belum tentu Pak gitu jadi jangan melihat sistem itu titan putih gitu ya sama dengan OJS jangan sampai kemudian karena orang itu sabrin artikel tidak pakai OJS hanya by WA lalu gak diladenin gitu sama dengan turnitin juga tapi dengan kemudian di kalau misalnya kontennya oke bagus gitu ya dan ternyata disitu dia mungkin melakukan paraprasinya kurang baik ya dikembalikan aja sepanjang dia tidak nyontrek gitu jadi misalnya nyontek itu artinya dia menduplikasi terbitan orang lain gitu misalnya mengganti namanya itu sudah fatal tapi kalau tulisan itu original karya dia subtertnya bagus tapi misalkan dia cara mengutipnya kurang baik ya dibinta untuk memperlaprasi aja itu sering studia islamik itu aja baik baik Pak Anida di ini aja Pak ada close instrument ini untuk menyemangati ini sebenarnya para pengelola ini sudah tanggung ini Pak Anida sama dengan ketika saya ikut pelatihan sama Pak Anida masih Sinta 3 dan di masa itu langsung sudah keluar pengumuman Sinta 2 nah ini juga mereka-mereka ini kita supaya semangatnya ini terjaga ya tadi masalah-masalah yang disampaikan seperti Pak Anida pasti dialami oleh semua orang juga kami di Araniri Alhamdulillah sudah ada rumah jurnal kami sudah menyusun KR bagaimana sebuah independensi jurnal itu supaya paling tidak kami berkiblat juga ke studia islamika bagaimana keberlanjutannya itu bisa juga seperti ini silahkan Pak Pak Anida ya Pak Mursi Bapak Ibu sekalian saya hormati saya kira tidak ada cara lain dan tidak ada tidak ada hal lain yang perlu didiskusikan lagi kalau untuk mengelola jurnal menjadi jurnal yang baik selain kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui apa yang sudah kita ketahui tidak diamalkan apa yang belum yang dirasa masih kurang segera konsultasikan gitu ya nah itu saya kira itu saja dan yang terpenting ya Pak Ibu sekalian apa yang Bapak Ibu jalani hari ini itu sama dengan apa yang studia islamika terutama apa yang saya jalani pada ya sekitar itu 8 tahun yang lalu gitu ya sama juga melakukan seperti ini workshop itu bedanya ya terbang dari sana kemari gitu yang membuat saya tagihan itu ya gara-gara mengelola jurnal itu bisa ke sana kemari siaturahmi naik pesawat gitu ya kita kan orang kampung naik pesawat seneng gitu ya nah gitu nah dari begitu jangan lupa pulangnya itu laporan ke Pintinan pulangnya laporan ke Pintinan sampaikan bahwa kata narasumber begini dan kekurangan kita begini gimana nih caranya ke depan begitu Bapak Ibu jadi jangan sampai ilmu yang kita punya ya apalagi ini terbatas kan yang saya tahu kan satu jurnal hanya diwakil oleh dua orang tapi kemudian kan harus kita tahu permasalahan ini semua sih kita sekalian jangan malu kalau jurnal kita itu hanya tidak mencapai target akreditasinya jangan malu kalau jurnal kita nanti ditolak oleh sekopos sampaikan juga perlu umumkan gitu ya sama seperti terinfeksi COVID gitu ya umumkan gitu ya bukan sebuah air juga justru jadi pembelajaran jadi saran saya ke depan mungkin Pak Musit Pak Anton ya ke depan juga jangan hanya juga mengundang jurnal-jurnal yang sudah sukses di sekopos dari 6 jurnal PTKI terutama tapi undang juga jurnal-jurnal PTKI yang tidak tembus keskopos itu penting loh belajar dari kesalahan belajar dari kekurangan itu penting ya minta mereka cerita bagaimana mereka mempersiapkan dukungan lembaga dan sebagainya itu yang saya kira hal-hal yang perlu kita lakukan dan selain menetapkan niat baik kita dalam mengolah jurnal ini dengan sebaiknya saya kira itu Bapak Ibu Pak Musit Pak Anton terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik bisa diamalkan dengan baik dan hasilnya adalah kebaikan-kebaikan juga jadi ilmu nyuntah yang jadi bermanfaat dan sebagainya terima kasih banyak di Lai Topik Walidaya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya kita berikan aplaus ini dari Pak Anida Fadlan yang luar biasa baik terima kasih Pak Muhammad Anida Fadlan ini luar biasa ilmu yang dibagikan ke kita bagaimana menjadikan jurnal-jurnal kita ini terindeks ke lembaga pengindeks internasional beroputasi seperti Skopus atau UOS ini kita langsung mendapatkan pengalaman langsung dari bagaimana Sya Slamika di dalam membangun jurnalnya baik ya Pak Madkur mohon disailankan ininya ya ya baik Bapak Ibu pengelola jurnal sesuai dengan schedule ini kita pada 12.30 kita akan closing acara kita workshop pengelola jurnal ilmiah ini terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas konsentrasinya yang ini Pak Anida ini sudah tiga hari hari ketiga ini kita duduk di masing-masing tempatnya tapi bersama di dunia maya dalam rangka untuk peningkatan kualitas jurnal di wilayah zona Sumaterain baik saya sebagai apa namanya ya moderator lah untuk dari sesi ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber kita Pak Muhammad Ida Fatlan dari Studia Islamika kemudian kami juga menyampaikan sangat terima kasih partisipasi yang luar biasa dari para pengelola jurnal saya yakin bahwa di tengah kesibukan ini luar biasa kemarin pun ada dari jurnal edumatika itu sampai petugas TPS tetapi sambil bertugas itu juga masih militansinya dalam mengikuti program ini luar biasa terima kasih sekali lagi semua pada pengelola jurnal yang mohon di maafkan semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb